Ibu tahu sesuatu tentang masalahmu aku. Kamu anak-anak saya? Iya. Surat ini, maksud surat itu apa sih, Mak? Gawat, ini kan surat dari Armani. Saya membongkar semua rahasia. Dia bukan anaknya Armani, tapi anaknya Armani. Itu keping, kok dia malah pegang kalunnya banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dan halo persahabat kabar untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Saya doakan, semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan rizki yang berlimpah dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode terbaru kali ini semakin seru menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan. Dimana, kali ini akhirnya kesetiaan Pasya kepada Dewa Buwana. Berbuah manis lantaran Pasya mendapatkan jawaban mengenai jati dirinya sebenarnya. Sebelumnya Pasya tak sengaja bertemu dengan Clara di sebuah kafe. Pasya pun saat itu menghampirinya. Di dalam obrolan mereka, Clara menanyakan kepada Pasya apakah dirinya sudah menerima perihal kalung yang dititipkan oleh Clara kepada si ular betina Alia. Kemudian Pasya pun mengatakan bahwa dirinya belum menerima kalung tersebut. Hal itu membuat Pasya semakin penasaran mengetahuinya. Lantaran dirinya sempat melihat si ular betina Alia sempat bertingkah aneh di hari sebelumnya dan seperti menyemunyikan sesuatu dari Pasya. Singkat cerita, akhirnya Pasya menemui Alia yang dimana Pasya menanyakan kalung tersebut. Akan tetapi, si ular betina Alia membuat Pasya geram karena dirinya akan memberikan kalung tersebut kalau Pasya mau bekerja sama dengannya untuk mendapatkan klien perusahaan Dewa Buwana. Pasya pun langsung menolak hal itu. Meskipun Pasya semakin dibuat penasaran, lantaran Alia mengatakan semua rahasia besar tentang jati diri Pasya ada di dalam kalung tersebut. Dan si ular betina Alia mengatakan bahwa Pasya bukanlah anak dari Ibu Nawang. Kemudian mendengar hal itu, Pasya semakin penasaran dan ini adalah pilihan yang sangat berat untuknya. Kemudian di scene lain, diperlihatkan Pasya diberi sebuah place dish oleh Dewa Buwana yang dimana di dalam place dish tersebut itu adalah data-data klien perusahaan Buwana Corp. Pasya dipercaya oleh Dewa Buwana untuk melengkampi data klien tersebut. Hal itu membuat Pasya pun teringat akan penawaran si ular Alia. Namun Pasya tetap pada pendiriannya, dirinya akan tetap setia kepada Dewa Buwana apapun yang akan terjadi. Kemungkinan besar yang akan terjadi, Pasya akan mengetahui bahwa dirinya adalah anak kandung dari Ramah Buwana. Karena Ibu Sari akan berkata jujur mengungkapkan semuanya bahwa Pasya adalah anak kandung dari Ibu Sari dan Ramah Buwana. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya? Sekian terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Pimpin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!